Intro Anda bisa bayangin gak sih gimana Bedu dan istrinya berbagi tugas dalam merawat dan juga mengasuh anaknya? Ih pasti lucu banget ya kalau papanya pelawak gimana itu bercanda sama anak-anaknya? Oke kemudian ada lagi Tia Arestia. Nah kalau Tia ini ya sekarang ini katanya sih pengen ikutan lagi program bayi tabung seperti sebelumnya. Karena katanya mau nambah lagi, uh bener gak? Kita lihat aja. Alhamdulillah udah ada suami, ada istri, ada anak ya kan? Anak juga udah ada anak cowok, dua dan ada anak cewek. Alhamdulillah Allah melengkapi semua kenikmatan karirnya di keluarga saya, diberikan anak saya yang ketiga, cewek. Insya Allah anak-anak saya akan tumbuh menjadi anak yang soleh, Allah kabulkan dua-dua saya dan yang cewek jadi anak yang soleh. Yang pertama itu excited banget ya menunggu kelahiran atau kehadiran adiknya gitu kan. Yang kedua juga sebenarnya excited gitu, cuman tiba-tiba pada saat lahir kok dia tiba-tiba ngerasa kayak diem, umuruh gitu. Apakah dia merasa bahwa akan ada perhatian yang hilang dari kedua orang tuanya yang biasanya didapetin ke dia ke pindah ke adiknya. Nah padahal mah kita tuh sama anak pertama kedua tuh semua sama, sama-sama disayang. Karena kita sebagai orang tua harus berlaku adil kepada anak-anak kita. Nah makanya pada saat adiknya lahir si Mayla ini yang ketiga, anak saya yang kedua Devan, saya rangkul, saya deketin, katanya juga Abrar, sama Mayla saya ajak ke orang bertiga. Pokoknya butuh proses beberapa hari sampai akhirnya anak saya yang kedua bener-bener bisa bercanda, lepas, gak murung, tertawa, seneng, bahagia ngelihat adiknya tuh hadir di Buka Bumi. Jadi alhamdulillah mereka sekarang bertiga sudah cukup kompak lah saya bilang. Sebenernya sih saya emang gak ada masalah ya, punya anak lagi juga gak ada masalah. Cuman kan istri kalau ngidam kasihan, dia apa aja repot, capek, terus juga jadinya bukan cuma istri doang yang repot, saya juga ikut repot. Tapi buat saya mah, saya gak merasa direpotkan, tapi kerepotkan iya, tapi saya tidak merasa direpotkan ya. Jadi saya mah bener-bener merasa kerepotkan karena saya tuh gak, gak, gak mampu untuk, apa, menghandle yang harusnya saya handle gitu kan. Karena kan saya harus bangun pagi, ya kan, kerja lagi sampai malam, kalau sampai harus buka ada, sampai harus, wah bener-bener gak tau deh, ngebagi waktu itu gimana. Jadi bener-bener saya tuh kerepotkan, tapi tidak direpotkan ya, tapi memang saya merasa kerepotkan seperti itu. Ih, kalau untuk ikut bantuin, Alhamdulillah bantuin, walaupun dikit ya, kalau dia lagi pengen makan, saya yang gendongin, dia pengen ada urusan keluar, saya yang jagain anaknya. Jadi kayaknya, memang si Myla ini, nangis itu karena dia gak pengen ditinggal, dia gak mau sendiri gitu, jadi kalau denger suara bapaknya gitu, suara ibunya, dia diem, nangis gitu. Jadi, saya sudah apa sama suara ayahnya, kalau dia nangis ada, eh Myla ini ayah, ini ayah, diem. Tapi pas lagi ngeliat ayahnya, mulai nangis, hee, ternyata aku ayahnya ini, ternyata ini ayah aku. Makanya dia nangis lagi. Terima kasih telah menonton! Program hamil, karena kan kalau aku memang ada PCO, jadi kalau untuk hamil alami bisa, tapi memang mungkin sedikit lebih sulit dibandingkan yang lain. Dan kebetulan memang aku juga gak pernah pakai KB juga gitu, memang kita lepas juga dan memang Alhamdulillah sampai sekarang belum berhasil kalau alami ya gitu. Tapi Alhamdulillah udah program hamil bayi tabung udah dua kali, jadi yang kedepannya sambil memperbaiki pola makan aku, pola hidup sehat, sambil kita tetap usaha alami dulu. Memang aku sengaja untuk bayi tabung itu aku sharing ke detail-detailnya, jadi jatohnya lebih ke edukasi. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mempromosikan apa-apa, tapi tujuannya adalah supaya orang-orang yang kayak aku tuh gak sedikit banyak banget sih yang kayak aku. Dengan segala macam masalah ya gitu, dari pria apapun dari wanitanya. Jadi mereka gak perlu cari tau kemana-mana atau cuman sekedar ngobrol, nanya sama orang yang sebenernya orang itu juga punya anaknya gampang gitu kan. Jadi gak sejalan. Jadi ketika mereka butuh informasi, mereka tinggal buka Instagram aku atau buka Youtube aku, mereka cari tau di situ program hamil aku, mereka bisa banyak tau dan bisa tau gitu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Penting kan kalau aku bukan masalah turun berat badannya, tapi adalah mengembalikan metabolisme aku, melancarkan peredaran darah aku, terus juga bikin semuanya lebih siap lagi untuk program selanjutnya. Enggak sih, pokoknya kalau aku tuh dibawa positif aja, dibawa santai, dibawa nyaman gitu. Sambil sekarang juga kan kalau lagi pandemi, kegiatan gak banyak. Jadi waktu 45 menit ngeluanginnya tuh gampang, kan boleh pagi, boleh siang, boleh malam, boleh sore. Karena pola makannya diatur, jadi tetep ada waktu untuk dimil, karena kan waktu makan 5 kali sehari tuh bukan sedikit ya. Terus tetep boleh minum es yang manis, tapi tanpa gula. Ini tuh gak es yang manis tanpa gula. Ada beberapa macam lah bisa di adjust juga gitu. Terus tetep boleh minum air es, tetep bisa happy sih kalau menurut aku. Tapi boleh. Eh, pantangan aku tuh cuma tepung, minyak, santan, gula. Udah itu aja. Tapi kalau misalkan kita mau makan ayam goreng, bisa pakai itu loh, dry, apa sih namanya? Yang masak tanpa minyak gitu juga bisa. Terus abis itu, kalau dibosen-bosen biar bisa tuh dibakar. Bisa makan pakai kecap, boleh sampai gitu. Kandungan, kalau ke dokter kandungan aku nunggu berat badan agak lebih stabil ya. Jadi sekarang yang rutin itu 2 minggu sekali aku ke dokter ini. Naiknya banyak. Jadi sebenarnya rata-rata berat aku tuh udah sampai di 70. Cuman karena kemarin pandemi, banyak makanan, nge-review makanan terus, pesen makanan terus, jadi naik jadi 74. Oh ternyata ya. Kalau udah urusan ngomongin anaknya sendiri, even seorang pelawak pun menjadi sangat serius ya. Tapi lucu ya, kalau udah ngeliat anak yang paling besar pas punya ade terus dia merasa iri sama adenya. Nah kemudian kalau untuk dia ya mudah-mudahan programnya sukses berhasil, mamanya sehat, nanti juga jabang bayinya juga sehat ya. Dan itu dia akhir dari E-Celebrity kali ini. Jangan lupa untuk nonton terus E-Celebrity, cuma di mana? Cuma di El Sinta TV setiap hari, Sabtu dan Minggu jam 13.30. Dara Sagitandur pamit, sampai jumpa lagi. Bye! Sub indo by broth3rmax